Pemirsa Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Jambi tahun anggaran 2023 dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Jambi pada hari Senin 10 Oktober 2022. Senin 10 Oktober 2022 bertempat di Ruang Suarna Bumi DPRD Kota Jambi Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Jambi tahun anggaran 2023 Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibua dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi serta dihadiri langsung oleh para anggota DPRD Kota Jambi lainnya Selain itu turut hadir Wakil Wali Kota Jambi Maulana beserta Forkopimda Kota Jambi lainnya Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi menyampaikan bahwa dari hasil penyampaian pihak eksekutif Pemerintah Kota Jambi masih menunggu dana transfer dari pemerintah pusat Ini akan LDP, kita menunggu transfer pusat ini berapa besar Sekarang kita mengacu cuma tahun lalu 782 itu untuk DAW Untuk DAK, untuk DID belum ada Totalnya itu sama dengan DBH, kalau liaskan cuma 1,1 sekian Ditambah dengan PAD mungkin lebih 1,4 Nah inilah yang kita tunggu PMK ini Kalau PMK ini belum turun, biasanya sudah turun PMK ini belum turun, kita sudah langsung bahas Nah bisa kita, tadi yang utama ya seperti Kan beda, kalau dulu kan ada belanja langsung, tidak langsung Sekarang bedanya ada belanja operasional, belanja barang jasa dan belanja BTT Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan Bahwa pemerintah Kota Jambi telah menjawab atas pertanyaan dari pandangan fraksi-fraksi Di DPRD Kota Jambi Salah satunya terkait penanganan banjir dan mengenai aset-aset pemerintah Kota Jambi Dirinya menuturkan bahwa pemerintah Kota Jambi terus berupaya Dalam meningkatkan PAD Kota Jambi di tahun 2023 ini Yang pertama, kemarin pandangan dari fraksi-fraksi menyoroti tentang upaya kita meningkatkan pendapatan daerah Dan trendnya alhamdulillah sekarang sudah meningkat Saya jelaskan yang disoroti mengenai reklama Yang sekarang sudah menambil tindakan Misalnya yang bando, setelah aturan dipotong, tidak boleh lagi Kemudian yang lain-lain kita akan cek di MBR Kalau yang belum ada dan tidak kooperatif ya akan ditertibkan Kemudian juga mengenai sumber-sumber pendapatan yang menurun Itu adalah dana transfer Karena memang DAK dan DID kita belum hitung Tapi sudah keluar surat dari Menteri Keuangan DAK yang kita dapat, DID belum mendapat informasi Terima kasih telah menonton!